Guna memastikan pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024 sampai ke masing-masing kecamatan dan desa, Bawaslu Lebak melakukan pengawasan pendistribusian logistik Pilkada Serentak di Gudang KPU Lebak yang berlokasi di Jalan Maulana Yusuf, Desa Sukamekar Sari, Kabupaten Lebak, Bantan. Pengawasan berupa distribusi logistik kotak suara, surat suara, formulir C-Plano untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bantan, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Lebak pada Pilkada Serentak 2024. ke-28 kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak. Komisioner Bawaslu Lebak, Deden Kurniawan menyampaikan, pengawasan pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024 dilakukan untuk memastikan jumlah logistik yang didistribusikan sesuai. Selain itu, pihaknya juga meminta kepanitia pemilihan kecamatan agar penyimpanan logistik Pilkada Serentak 2024 dengan kondisi di tempat yang aman. Kami juga nanti menyarankan ke teman-teman kecamatan untuk berkoordinasi dengan teman-teman PPK. Upaya pencegahan agar kotak suara ini tetap terjaga, kondisinya tidak rusak dan tidak terkena air hujan. Pendistribusian logistik untuk kebutuhan Pilkada Serentak 2024 didistribusikan ke masing-masing PPK menggunakan mobil truck box. Hal ini dilakukan agar logistik tidak rusak.